Tengah lagi Selamat sore Terima kasih Saya diberi kesempatan untuk Dapat di-drang sharing Tapi sekaligus Saya mau sedikit cerita saja Beberapa Tahun terakhir Saya punya keinginan Sekarang nanti saya pensiun Saya ingin bermanfaat Untuk orang lain Dan kebetulan Terima kasih Kebetulan saya terinspirasi Dengan sahabat saya Saya kalau cerita mau nangis Ada di sebelah sana Yaitu Secik Rosang Yang beri bermata hijau Dia yang memotivasi saya Dengan cerita beliau Tentang katanya Yang laki-laki itu Dan Secik Rosang juga Akhirnya Terjengah Lomotologi Saya tidak ingin Berlakukan itu Karena menantu saya Saya ingin Itu yang saya ingin Bagaimana saya ingin Berguna buat Menantu sendiri Berlaku selama Saya ikut di sini Hal-hal yang kecil Mungkin orang lain Menganggap kecil Tapi buat saya Itu sangat 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 Salah satu Yang saya juga Kaget Waktu hari Senen Saya ke sini Saya membuka botol Masih Belum bisa Jempol saya Sudah lama sekali Tidak bisa membuka botol Sahabat saya Saya tidak tolong Buka botol Dua hari yang lalu Saya tak get Tanpa saya sadari Saya buka Dan saya ambil Atau botol itu Dan saya buka Saya bernyadar Kok saya bisa ya Saya cerita Sama sahabat Saya sampai Kemarin sore Maren sore Saya juga baru Nyadar Jadikan Jadikan itu Tau-tau Reflex saja Tanpa saya sadari Selain jempol tangan Jempol tangan Saya sebelah kanan Itu nekuk Begini Tidak bisa Itu sudah Berapa tahun Nah kemarin Saya karena Capek Memang sepatu Saya masih sepatu Kemudian saya Gak suka 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 Begini Begini Karena saya sadari Jempol saya Saya tidak bisa Nukuk Selama ini Tidak bisa Nukuk Terus Saya sangat senang Hanya ada Beberapa lagi Yang saya Kaget juga Kalau Ketika Dikatakan bahwa Nanti Efek dari Logiturucir Dengan Ada Dibuka Chakra Kemudian Meditasi Kemudian Saling Terapi Nanti Kebelakangnya Memang Betul Saya mengamati Kebelakang Tapi yang Saya kemarin Saya Saya Percaya Saya Mengatakan Hari Selasa Kok saya Kok Waktu Pipis Kok Bawa Obat Ya Kok Hati-hati Detox Saya Tidak Tidak Tapi Rasanya Bawunya Obat Padahal Saya Tidak Minum Obat Tidak Hari Senin Saya Sampai Di sini Kayak Ditusuk Di sini Sampai Kebelakang Sampai Sekali Sampai Sampai Tapi Setelah Dibuka Chakra Kemudian Meditasi Efek dari Meditasi Mungkin Itu Saling Terapi Sekarang Di sini Sudah Tidak Sakit Dan Kemarin Juga Boleh Cecil Ini Dibantu Terapi Di sini Karena Projek Sakit Kayaknya Banyak Banyak Kecaya Dari Lose Dikatakan Bahwa Dicoba Intentasi Atau Terapi Sendiri Ketiduran Juga Tidak Apa Dengan Dipegang Di Dua Sisi Tanan Diri Saya Mencoba Itu Dan Ternyata Hari Ini Puji Tuhan Saya Sudah Tidak Merasa Kesakitan Baik Di Perut Baik Di Dada Terima 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 Tuhan Yang Memantas Saya Untuk Mengikuti Dulu Saya Sudah Gila Permata Hijau Ternyata Saya Salah Waktunya Harusnya Pagi Saya Dalamnya Surah kemudian saya ke tempat Pak Sresyong Fendi di Kelapa Gading saya bila-belain barupun jauh karena terinspirasi oleh permata hijau Fendi sekian terima kasih sekali lagi